hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube bunda zio di video kali ini saya mau buat lapis singkong pandan gula merah nah ini rasanya enak banget lembut legit cara buatnya juga mudah ya hanya diaduk-aduk aja kemudian dikukus kalau teman-teman penasaran pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya sampai selesai ya tapi sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari saya kalau udah terima kasih banyak tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara membuatnya yang pertama siapkan dua wadah untuk satu satu wadahnya masukkan 125 gram gula pasir sedangkan satu wadahnya 125 gram gula merah yang telah disisir halus kemudian 150 ml santan kental ini saya bagi dua ya jadi masing-masing 75 ml untuk yang gula merah saya tambahkan satu lembar daun pandan kemudian akan dimasak dulu nah ini setelah dimasak dimasak dan untuk yang gula pasir ini diaduk ya hingga tercampur rata kalau udah ini disisikan dulu selanjutnya disini saya udah siapkan 850 gram singkong parut ini berat bersih setelah diparut ya kemudian tambahkan 1 butir telur 80 gram kental manis atau setara dengan 2 saset seperempat sendok teh garam 1 sendok teh vanilla cair boleh juga pakai vanili bubuk ya 60 gram margarin yang sebelumnya udah saya lelehkan aduk hingga tercampur rata nah kalau udah tercampur rata ini akan saya bagi menjadi dua bagian sama rata kemudian masukkan ke dalam dua wadah tadi untuk yang gula merah ini diaduk dulu hingga tercampur rata kalau udah ini saya tambahkan juga 1 sendok makan tepung tapioca ya aduk hingga tercampur rata kalau udah ini disisihkan dulu untuk yang pandan ini saya tambahkan 50 ml jus pandan tambahkan juga 2 sendok makan tepung tapioca pasta pandan secukupnya ini diaduk hingga tercampur rata nah kalau dirasa warnanya masih kurang terang boleh tambahkan pewarna hijau ya di sini saya pakai hijau aduk kembali hingga tercampur rata kalau udah kedua adonan ini siap untuk dikukus berikutnya siapkan loyang di sini saya pakai ukuran 20 kali 10 cm yang sebelumnya udah saya olesi dengan minyak goreng ya secara merata kemudian alasi dengan baking paper atau kertas roti untuk lapisan yang pertama saya tuang untuk adonan yang gula merah dulu kemudian ratakan menggunakan spatula supaya permukaannya mulus hentakan beberapa kali selanjutnya ini siap untuk dikukus sebelumnya saya sudah panaskan kelakat kukusan ini airnya udah mendidih masukkan loyang berisi adonan ini dikukus ya menggunakan api besar aja nggak papa selama 25 menit atau sampai lapisan gula merahnya ini mateng untuk yang menggunakan panci biasa tutupnya dialasi dengan kain atau serbet bersih agar uap air tidak menetes di permukaan adonan setelah 25 menit buka tutup kukusan nah ini lapisan gula gula merahnya udah mateng lanjut tuang adonan yang pandan ratakan juga menggunakan spatula supaya nanti hasilnya mulus dan ini lanjut dikukus kembali ya selama satu jam atau sampai kuenya benar-benar mateng setelah satu jam dikukus kembali buka tutup kukusan nah ini lapis singkong pandan gula merahnya udah mateng ya matikan api kompor lalu angkat dan keluarkan kue dari kukusan kemudian ini dibiarkan dulu ya sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyang kalau udah dingin bantu sisir dulu ya menggunakan spatula supaya mengeluarkannya lebih mudah potong-potong kue sesuai selera ini saya potong jadi dua bagian dulu kemudian potong lagi jadi kecil-kecil nah dari potongannya aja udah berasa ya kalau kuenya ini lembut banget ini saya potong masih agak hangat ini dia lapis singkong pandan gula merahnya udah jadi saya ambil satu teman-teman bisa lihat hasilnya cantik banget warnanya juga bagus ya sekarang saya mau cobain bismillah rasanya enak banget kuenya lembut legit manisnya juga pas wangi pandan dan gula merahnya berasa ini enak banget ya cocok buat cemilan di rumah ide jualan ataupun isian snack box cara buatnya juga mudah nah kalau mau buat lebih banyak resepnya ini tinggal dikalikan aja ya teman-teman di rumah jangan lupa cobain gimana gampang kan cara buatnya semoga video ini bermanfaat terimakasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai terimakasih juga buat yang udah subscribe buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba